Pemirsa kasus penganiayaan David Ozora oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio mendapatkan titik terang. Pasnya kejadian penganiayaan 3 bulan lalu, Mario Dandi akan segera menjalan di sidang. Sebab berkas penyidikan perkara sudah lengkap. 3 bulan pasnya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas penyidikan Mario Dandi Satrio P21 alias lengkap kemarin. Dengan lengkapnya berkas penyidikan ini, maka anak dari mantan pejabat pajak itu akan segera menjalan di persidangan. Atas nama tersangka Mario Dandi dan Sin, bahwa terhadap dua tersangka ini sudah dilakukan penahanan untuk Mario Dandi selama 94 hari di kepolisian, kemudian Sin 92 hari. Ini berapa kali bolak-balik penyempurnaan berkas, kita kembalikan kejaksaan, terakhir pada tanggal 10 yang lalu. 10 Mei yang lalu, kita kirim kejaksaan dan Alhamdulillah, dua hari lalu sudah P21 dan hari ini tahap dua terhadap dua tersangka ini. Mario Dandi dijerit dengan pasal pengenian berat dan pasal perlindungan anak, karena korbannya, David Ozora, masih berusia 17 tahun. Tersangka Mario Dandi Satrio dan Saint Lucas menjalani proses tahap kedua untuk pelimpahan, dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat menunggu di salah satu ruangan Bidokus Polda Metro Jaya, raut wajah Mario terlihat begitu tenang. Tangannya pun terlihat memainkan borgol yang sempat dilepasnya. Ketika ditemui wartawan, dengan tawa dan senyum, Mario meminta maaf kepada korban David Ozora. Mario, apa ada persiapan Mario yang sudah dipersiapkan? Ada pembelaan nggak Mario? Ada ya? Sebelum diberangkatkan ke Kejari Jaksel, Mario Dandi dan Saint Lucas menjalani cek kesehatan terlebih dahulu di Bidokus Polda Metro Jaya. Sebelumnya pada 20 Februari 2023, Mario Dandi bersama Saint Lucas mengenai David Ozora. Dan pada 22 Februari 2023, Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di urutan Pores Jakarta Selatan. Dan pada 3 Maret 2023, Mario Dandi dan Saint Lucas dipindahkan ke tahanan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.